Mereka datang kepada Tuhan mau mendengarkan pengajarannya Karena dengan datang kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepadanya Kita akan menerima rahmat yang memampukan kita untuk mencapai pertobatan kita Supaya apa yang kita usahakan untuk mau menjadi manusia yang baru Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita itu bisa berhasil Dan kita berjumpa kembali bersama saya inspirasiku di antara Renungan Harian Kamis 7 November Pekan Biasa ke-31 Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita Selalu dalam keadaan baik tetap sehat dan bersemangat Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak sumber hidup baru Engkau memperbarui dunia dengan sabda dan karya putramu Semoga pengenalan kami akan dia menjadi harta kekayaan rohani Yang dapat kami bagikan kepada semua orang Semoga semua orang yang mengimani Kristus sebagai Tuhan Kau bebaskan dari kematian kekal Sebab dialah Tuhan pengantara kami Yang bersama dengan dikau dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci Menurut Lukas 15 ayat 1-10 Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing Kita akan membaca bersama-sama Lalu merenungkannya Para pemungu cukai dan orang-orang berdosa Biasa datang kepada Yesus Untuk mendengarkan dia Maka bersungut-sungutlah orang-orang farisi Dan ahli-ahli taurat katanya Orang ini menerima orang-orang berdosa Dan makan bersama dengan mereka Maka Yesus menyampaikan perumpamaan berikut kepada mereka Siapakah yang diantaramu Yang mempunyai seratus ekor domba Lalu kehilangan seekor Tidak meninggalkan yang sembilan puluh sembilan ekor di padang gurun Dan mencari yang sesat itu Sampai ia menemukannya Dan kalau telah menemukannya Ia lalu meletakkannya di atas bahu dengan gembira Setibanya di rumah Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata Bersuka citalah bersama aku Sebab dombaku yang hilang telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada sukacita di surga Karena satu orang berdosa yang bertobat Lebih daripada sukacita Karena sembilan puluh sembilan orang benar Yang tidak memerlukan pertobatan Atau wanita manakah Yang mempunyai sepuluh dirham Lalu kehilangan satu di antaranya Tidak menyalahkan pelita dan menyapu rumah Serta mencarinya dengan cermat Sampai ia menemukannya Dan kalau telah menemukannya Ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya Serta berkata Bersuka citalah bersama aku Sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan Aku berkata kepadamu Demikian juga akan ada sukacita Pada malaikat Allah Karena satu orang berdosa yang bertobat Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudari-saudaraku yang terkasih Pertobatan itu pasti akan mendatangkan sukacita Tidak hanya sukacita di dunia ini Yakni dalam hidup pribadi atau batin kita Dalam keluarga Dalam komunitas Dalam lingkup pergaulan Tempat kita bekerja Tetapi juga di dalam surga Pertobatan disini bisa dimaknai Dan dihayati secara sederhana Misalnya Sebagai Berubah menjadi lebih baik Entah itu Sabar Lemah lembut Rendah hati Mau mengampuni Meninggalkan Kebiasaan lama yang buruk Misalnya egois Mudah marah Tidak disiplin Suka telat Suka ingkar janji Suka bergosip Dan lain sebagainya Tentu tidak sulit bagi kita Untuk mengerti Bahwa pertobatan Atau perubahan hidup semacam itu Pasti akan mendatangkan Sukacita Dan kegembiraan Oleh karena itu Kalau kita ingin hidup dalam Sukacita dan ingin Agar suasana hidup Dimanapun kita berada Di tengah-tengah keluarga Komunitas Di sekolah Tempat kerja Dan lain sebagainya Penuh dengan sukacita Kita perlu bertobat Terus menerus Dan Kelak pasti Kita pun juga akan Disambut Dengan penuh sukacita Di surga Saudari-saudaraku yang terkasih Meskipun demikian Kita juga sadar Bahwa pertobatan itu Merupakan buah kerjasama Antara rahmat Dan usaha Karena kerapuhan Dan kelemahan kita Tidak mungkin kita bisa bertobat Kalau hanya mengandalkan usaha Dan diri kita sendiri Kita mesti mengandalkan Rahmat Tuhan Dan rahmat Tuhan Tentunya juga tidak akan Bekerja efektif Kalau kita tidak menanggapi Dengan melakukan usaha Konkret Dari pertobatan kita itu Dalam hal ini Kita bisa meladan Apa yang dilakukan Oleh para pemungu cukai Dan orang-orang berdosa Yang dikisahkan dalam Sabda Tuhan hari ini Mereka datang kepada Tuhan Mau mendengarkan pengajarannya Karena dengan datang kepada Tuhan Dan mendekatkan diri kepadanya Kita akan menerima rahmat Yang memampukan kita Untuk Mencapai pertobatan kita Supaya apa yang kita usahakan Untuk Mau menjadi Manusia yang baru Meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita itu Bisa berhasil Bisa berhasil Dan kita Akan bersuka cita Maka marilah Saudari-saudaraku yang terkasih Kita mohon rahmat Tuhan Supaya Yang melimpahkan kasihnya Dalam hidup kita Sehingga Apa yang kita usahakan Terus menerus Untuk menjadi pribadi Yang lebih baik Kita bisa mewujudkan Pertobatan kita Dengan semakin Mengasihi Tuhan dan sesama kita Semakin peduli Dan dengan demikian Kita akan Berani Untuk menjadi Saksi-saksi Tuhan Dalam hidup kita Sungai mengalir Tiada henti-hentinya Memberi hidup Di sekitarnya Tuhan melimpahkan Rahmatnya Bagi yang percaya Kepadanya Bunga-bunga Tiada akan Mekar mewangi Jika tanpa Disegarkan air Hidup akan Menjadi Ampah Jika tanpa Cinta Kasih Tuhan Ya Tuhan Alah Limpahkan Kasih Sayang-Mu Bagaikan Air Sungai Abadi Agar Segarlah Hidup Hidup Kami Tiada akan Layu Selamanya Amin Saudari-saudaraku yang terkasih Marilah kita mengakhiri Renungan kita hari ini Dengan mohon berkat Tuhan Dan kita akan menerima Tugas Perutusan Marilah kita siapkan hati kita Untuk menerima Berkatnya Semoga Saudari-saudara sekalian Keluarga-keluarga Dan komunitas kita Orang-orang yang kita doakan Mereka yang sakit Yang menderita Seluruh tugas Belajar Pekerjaan Usaha Serta karya Pelayanan kita Dibimbing Dilindungi Dan diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih telah menerima Terima kasih telah menerima